Di kandang sederhana inilah Suparno, warga desa Curug Mojosongo, Boyolali, merawat sapi jenis simental yang memiliki ukuran jumbo. Diakini jika sapi yang telah dirawat sejak tiga tahun terakhir ini merupakan salah satu sapi terbesar yang ada di Kabupaten Boyolali. Pemilik memberi pakan kepada sapi secara teratur pagi dan sore dengan memberi makan tambahan berupa ubi, konsentrat, nutrifit, dan polar. Untuk menjaga kesehatan sapi, pemilik juga rutin mengeluarkan sapi dari dalam kandang agar tubuh terkena angin dan sinar matahari. Suparno awalnya membeli sapi jenis simental ini tiga tahun lalu dengan berat hanya 600 kg. Namun dengan perawatan dan pemberian pakan berkualitas, sapi semakin tumbuh dan besar hingga diperkirakan memiliki berat mencapai 1,2 ton. Berapa tahun Pak ini? Ya dari sekarang dari belinya sudah tiga tahun. Tiga tahun. Waktu itu umurannya beratnya berapa Pak? Ya kurang lebih 6 kental. Terus kalau sekarang beratnya berapa? Ya kurang lebih ya waktu ditimbang setahun. Dari sekarang itu ya sudah 1 ton 30-an. Kalau sekarang ya kurang lebih ya 1 ton 2 kental. Pak ini punya sapi besar ini. Ini cara ngasih makannya seperti apa Pak ini? Ya makannya ya beginilah selain umur-umutan ya dikasih kombor-komboran yang berprotein, konsentrat. Konsentratnya itu yang konsentrat dari Cilacap yang mahal. Ya sama apa itu katol sama singkong. Jadi berapa kali itu Pak? Ya ngasihnya dua kali Mas ya pagi ya Mas sore. Berarti setiap hari menghabiskan berapa biaya Pak untuk? Ya kurang lebih 60-an gitu lah. 60-an. Pak terus sapi ini rentananya mau diapapkan Pak ini? Ya kalau ini ya maunya ya dijual lah. Sementara itu, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2020 ini, Suparno berencana akan menjual sapinya dengan harga 80 juta rupiah. Pemilik sapi berharap, sapi jumbo miliknya bisa dibeli Presiden Joko Widodo, jajaran menteri atau Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari Boya Lali, Tata Rahmanta, INews melaporkan.